Terima kasih sudah diundang Halo semua dobaran, gue Adeno Kalbi dan sekarang kita udah kedatangan Putra Makassar Arief Brata, Adeno gue senang banget ada Saya juga bang, terima kasih sudah diundang Kenapa tegang sekali sih? Gak tau bang Ini selalu tegang, padahal orang yang sangat berani mengimpersonate gue Sampai waktu itu mati kutu Di Bandung kurang ajar banget, luar biasa Wah itu saya agak bingung juga sebenarnya bang Waktu malam kan itu masih kombut-kombut dulu, ini bisa tidak ya? Karena saya pikir itu penonton bang Adri, ya Jakarta begitu, ya mengerti lah Terus dibilang bang JG lah pak, waktu kombut Tidak kok kalau penontonnya bang Adri pasti setiap kota juga ada Yang kolam tai itu kan Pasti tau gesturnya, mama juga bilang Oh bisa tuh, bisa tuh Saya bawain Gini, 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 lucu banget tuh Dan setiap bang Adri naik kan Gini, gini, udah salah tinggal Gini, gini, salah tinggal, lu gak tau Siapa nih berata gitu Tapi gue sering nanya Ya ini bukan untuk memuji diri sendiri sih Tapi gue kemaren juga nanya ke Ramin Ada 5 nama lah yang selalu gue perhatiin Dan lu termasuk salah satunya Ya Ramin juga, eczoknya muslim jadi satu lah Tapi itu kan kantor sendiri ya jadi hehehehehe eee kenapa sih sungkan? sungkan itu kenapa? oke, gue tadi pengen nanya ini lebih sungkan bicara sama panji apa sama gue? eee kalo mas panji sudah ini cair? cair ooooh mungkin karena tidak sering ketemu ya bang iya saya cuma nonton bang adri karena pas terakhir, eh pertama kali saya nonton bang adri itu eee street comedy 5, stand up face ooooh dan itu eee bang josua present bang adri disitu ooooh dan sebelum-sebelumnya kan saya sudah nonton youtube nya bang adri ooooh jadi pas nonton iya kayak inilah melihat idola lah begitu tersima gitu ya iyaa jadinya pas setelah dari situ tidak pernah ketemu lagi ooooh kadang acara open mic mana ada bang adri datang open mic ooooh tidak ada kan jadinya padahal kan kamu jauh lebih lucu sekarang tidak waduh bang hahaha hahaha iya gitu hahaha 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 eee tapi aspirasinya ngelihat siapa? apa yang dicuri dari mana? mungkin mungkin eee mix beberapa orang gitu maksudnya sayanya bang eee sebagai stand up eee pertama tuh bang rian adri anding eee suka ininya kayak deliverynya terus kadang impersonate juga gitu nah setelah itu kan waktu masih kerja sambil nonton stand up gitu kan eee dari situ kan di tempat kerja juga sering niruin orang teman-teman kerja gitu lucu gitu gitu oh bisa nih kayaknya saya masukin dalam stand up mungkin eee terus selebihnya eee kalau penulisan penulisan joke yang mungkin tidak ada sketsa tuh itu saya ya dari bang adri tuh saya pengen kayak begitu tulisannya iya maksudnya kita cuma pakai analogi tidak ada gesture tambahan untuk bikin lucu begitu cuman masih agak susah wow jadinya eee masih tetap belajar makanya saya pernah nanya juga kan bang bagaimana analogi itu bagaimana hahaha iya itu bang adri jelasin ini ke gampang kok misalkan ada ini 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 di dalam bentuk saya iya kau gampang bang saya tidak pernah hahaha lu dulu kerja apa nih? di ini esador pusat perkakas iya beneran saya jadi advisor advisor tuh yang selamat siap mau ini gitu-gitu sampai sekarang itu masuk esador selamat siap eh saya masih begini hahaha masih begini tangan dia bang eh kenapa ini hahaha dulu sekolah sampai apa? sama-sama nah saya tuh sekolah SMA lanjut kuliah itu ini teknik arsitek kelat? tidak hahaha karena disitu baru sadar oh ternyata ini pake uang kayaknya hahaha orang kuliah sudah pake uang dan banyak yang mesti meja gambarnya saja itu kan harus kita punya dan mahal bang berapa lama itu? itu tidak sampai beberapa semester terus saya pikir saya harus punya uang ini karena orang tua saya sudah cerai saya tinggal sama nenek nah di nenek itu kadang ibu saya juga ada disitu kan jadinya nenek saya ini cuma mengandalkan gaji pensiun suaminya polisi itu saya terus dia bilang susah ini nah kalau kamu mau kuliah begini dia angkat tangan duluan begitu weh bos bagaimana ini kita hahaha bagaimana kita mau tempur ini tidak ada kuliah akhirnya saya pikir sudah saya cari kerja masuk di itu eh hardware hardware berapa lama? sebelum masuk disitu pun saya sempat kerja dulu mengandrija di marketing perumahan oh iya oke iya iya tapi itu agensi terus agensi ini bikin agensi lagi jadi potong dua kali dong? iya potong dua kali hahaha kita sudah setengah mati jelasin ini bagus pak ini perumahannya bagus ini strategis tau tau rumah ini sudah dijual juga kayak gitu-gitu bang iya ampun agensi ini kan semua harus jual produk ini jadi tidak ada komunikasi iya ampun hahaha hahaha itu tidak lama sih sekarang umur berapa? tahun ini di Juli sudah 30 Juli ini? tangan berapa kalau Juli? 11 Juli oh deket-deket lagi kita heehm gue pengen nanya apa ya? sekarang kalau balik ke S-Hardware iya di training-training seperti itu kalau dulu udah kepikiran mindset komediannya belum? apa pak? belum iya jadinya misalkan dia jelasin nih kamu kerja di sini ini ya pikiran saya iya pokoknya tanggal 1 kita gajian gajian gitu kan saya akan menjadi karyawan terbaik hahaha mungkin kalau masuk sekarang dengan pemikiran humor-humor begini kayak aduh lol banget sih hahaha aduh hahaha kamu berapa persoderasi? saya itu 2 dari bapak saya maksudnya kan cerai terus ibu saya nikah lagi nah nikah lagi ini ada saya 2 orang lagi tuh yang kedua dia bawa anak gak? yang kedua dari suami yang baru? ada ada 2 orang kayaknya 2 orang rame dong ya? wah lumayan rame tuh dulu ya jadi yang satu ibu tuh berempat hahaha yang satu ayah cuma berdua? iya iya oh iya begitulah iya dan adik saya itu pada saat saya kan beda cuma 1 tahun bang dia iya 1 tahun ini bahasanya nah pada saat cerai itu saya tidak akrab sama dia ini jadinya ya itu bang maksudnya dia ikut bapak oh dia ikut bapak nih saya ikut ibu mentara kan waktu itu saya punya saya punya bapak saya punya origin tunggang elektron begitu oh iya jadi pemain juga ibu saya biduan oh ini bercinta satu band ceritanya? kayaknya ya maksudnya kalau lihat dari posisinya ya? iya karena dia kayaknya ketemu di acara-acara begitu juga dulu oh iya nah adik saya itu karena perceraian ini dia kayak terdampak begitu bang eh eh dia agak berubah ininya sikap? iya karena di biduan itu maksudnya origin tunggal itu kan iya kehidupan malam bang Andri iya ada yang teman-teman saya banyak yang bencong-bencong begitu ada yang lesbe-lesbe nah adik saya itu larinya ke situ-situ bang oh kadang itu ini laki perempuan ya? perempuan perempuan wah itu awal-awal saya masih sering nyariin dia kadang kan dia hilang tidak pulang-pulang ini ada yang tidak pulang-pulang iya bang perempuan kan maksudnya kita malu juga ini orang Makassar saya kadang cari keliling-keliling satu minggu dia tidak pulang ke rumah itu saya dapat dia di daerah Makassar yang di situ itu daerah jualan minuman-minuman keras saya bilang wah keras juga kau dene iya bang maksudnya berdampak begitu dia setelah perceraian saya pun juga kayaknya pada saat itu goyang juga bang karena sudah ada merasa dibandingkan eh maksudnya diri saya sendiri membandingkan diri saya dengan teman-teman begitu yang wah ini kok pagi-pagi diantar ibu bapaknya begitu kayak gitu bang maksudnya kayak persis di sinetron keluargamu ya ya lengkap begitu bang nah saya tuh minder lah dulu dengan perceraian itu SMP terus yang mengubah itu apa? sekarang bisa dibagikan ceritanya bisa ditertawakan stand up bang stand up ya stand up tidak bisa dipungkiri stand up bang maksudnya irisan-irisan stand up pun maksudnya humor komedi begitu kan itu juga yang membuat saya bisa lupa karena di sekolah ya mungkin stand up komedian begitu juga lah pengen nampil pengen apa kan lucu nah saya itu membuat diri saya pengen dilihat orang dan lucu karena menutupi kisah kalau saya pulang ke rumah ini senang-senang di sekolah ketawa saya pulang pusing lagi begitu bang pusing lagi ya ya ya